Kembang Jelita Peruntuh Tahta Jelit 27 bagian 1 Siang Kuan Yan yang juga hadir dalam perjamuan itu, sambil mengawasi gerak-gerik Bu Sam Kui yang ceria, diam dan merasa bahwa tindakannya menjodohkan Tan Wan Wan dan Bu Sam Kui itu sesungguhnya terlalu berbahaya, terlalu besar resikonya. Tapi melihat Bu Sam Kui begitu berbahagia, Siang Kuan Yan ikut lega juga, sambil mendoakan agar Tan Wan Wan pun berbahagia mendapat lelaki yang begitu mencintainya. Untuk membahagiakan orang lain, Siang Kuan Yan merasa boleh juga sedikit menyerempet bahaya. Tidak lama setelah Bu Sam Kui berangkat ke San Hai Kuan, Dipak Hia memang berlangsung suatu pernikahan. Tapi mempelai lelakinya. Bukan Bu Sam Kui melainkan Helian Kong, dan mempelai perempuannya Siang Kuan Yan. Cuma sepasang pengantin baru ini kurang beruntung. Di saat-saat yang seharusnya menjadi bulan madu mereka, kota Pak Hia justru sedang terus-terusan diguncang berita-berita meningkatnya gerakan-gerakan kaum pelangi kuning di sebelah barat kota Pak Hia. Sudah terjadi belasan kali bentrokan dengan tentara kerajaan, dan keadaan makin tegang. Sebagai seorang panglimat, Helian Kong mau tidak mau selalu terlibat dalam situasi itu, tidak peduli ia masih pengantin baru. Untung Siang Kuan Yan juga bukan seorang istri yang manja dan minta ditunggui terus, dia pun maklum betapa gawatnya keadaan ibu kota. Melihat sikap istrinya, Helian Kong yang semula menikah hanya karena dorongan kiri-kanan, kini merasa beruntung juga mendapat istri seperti itu. Sementara itu, utusan kedua sudah berangkat ke Yang Ciu untuk memanggil Jenderal Suko Hoat, dan diharapkan utusan kali. Ini akan sampai ke Yang Ciu dengan selamat. Tidak semalang nasib utusan pertama yang dibantai di tengah jalan. Di Pak Hia beredar santar bahwa Ligiam sedang menyiapkan serangan besar ke Pak Hia, dan semua tahu siapa Ligiam. Dialah yang menyapu pasukan kerajaan mulai dari Tong Kuan, Hun Ciu, Tai Goan, Jilim dan Hon Tiong, dan kini Ligiam sudah menggelar pasukannya di sebelah barat Pak Hia. Namun yang lebih mencemaskan ialah berita bahwa kaum pelangi kuning betul-betul sedang mengerahkan seluruh pasukannya ke Pak Hia. Metu-metu kerajaan melaporkan, tiga gelombang pasukan besar pelangi kuning sedang bergerak ke timur. Masing-masing dipimpin Gu Kim Sing, Lok Chong Bin, dan gelombang ketiga adalah yang paling dasyat sebab dipimpin langsung oleh John Ong Lee Chuseng. Pak Hia seperti telur di ujung tanduk, semua orang mengharap agar pasukan Suko Hoat cepat-cepat tiba dari Yang Ciu. Sementara pertahanan di luar kota diperkuat, terutama di sisi barat. Jalan-jalan raya yang keluar masuk Pak Hia diawasi dengan ketat. Namun karena gerakan kaum pelangi kuning yang makin gencar hanya di sebelah barat kota, maka Kong Sun Hui yang ditugaskan menjaga pertahanan barat itulah yang makin kewalahan. Pertahanannya semakin menyerap tenaga. Pengerahan pasukan makin giat, makin banyak pula yang gugur di Medan Laga, sehingga di Pak Hia dan sekitarnya banyak keluarga bekabung. Ada yang dalam Sabtu rumah kehilangan anggota keluarganya dua atau tiga orang sekaligus. Pagi itu Helian Kong menghadap Jendral Lo Win di markasnya, seperti biasa dilakukannya. Saat itu menghadaplah seorang pembawa berita dari sisi barat kota, lapor, Goan S.W.A. Hamba diutus Cong Pengkong Sun Hui untuk melaporkan bahwa pasukan kita di sisi barat terpaksa pagi ini mundur empat li ke arah timur. Semalam terjadi pertempuran lagi. O-Hin dan Helian Kong tercenung mendengar laporan ini. Selama ini memang banyak laporan, tetapi hanya melaporkan bentrokan-bentrokan kecil. Tapi sekarang laporannya menyebutkan bahwa pasukan kerajaan harus mundur empat li. Sekarang Kong Sun Hui di mana tanya O-Hin kepada pelapor. Kong Sun Chong Peng mendirikan markasnya di desa Liokcheng. Itulah sebuah desa berjarak 25 li sebelah barat Pak Hia, yang jauh sebelumnya memang sudah disiapkan menjadi kubu pertahanan, seperti juga desa-desa sekitarnya. O-Hin lalu bangkit dan mengenakan topi besinya, lalu katanya kepada Helian Kong, bawa 5.000 pasukanmu, dan ikut aku melihat ke tempat itu. Baik, Goan S.W.E. Selama ini memang pasukan Helian Kong yang berjumlah 15.000 prajurit belum kebagian tugas, masih disimpan di tangsinya sambil terus berlatih. O-Hin tahu kualitas Pak. O-Hin lalu bangkit dan mengenakan topi besinya, lalu katanya kepada Helian Kong, bawa 5.000 pasukanmu, dan ikut aku melihat ke tempat itu. Sukan Helian Kong, maka pasukan itu dicadangkan untuk kelak menjadi pasukan pemukul balik. Namun dengan perkembangan situasi, O-Hin merasa sudah perlu mengeluarkan pasukan itu, biarpun belum seluruhnya. Demikianlah, tak lama kemudian O-Hin dan Helian Kong telah berkuda keluar dari pintu kota Tekseng Mui, diiringi 5.000 prajurit yang berbaris tegap. Mereka menuju langsung ke desa Liokceng. Mereka melewati sebuah jalan di tengah-tengah hamparan tanaman gandum, campuran warna hijau dan kuning. Ujung-ujung tangkai anggur yang bergelombang lembut itu sungguh-sungguh indah sekali di mata, seandainya tidak terancam hancur untuk diinjak-injak kaki-kaki mereka yang berperang. Makin dekat ke garis depan barat, keindahan alam terbuka itu makin terganggu. Sebab di sana-sini nampak jalan-jalan yang diberi rintangan dan dijaga kelompok-kelompok prajurit. Gundukan-gundukan tanah ditumpuk. Di mana-mana untuk menempatkan meriam-meriam, desa-desa yang semula berkesan tenteram, kini dikurung tembok-tembok jelek yang dibuat secara tergesa-gesa dari campuran batu, kayu dan tanah liat. Menara-menara pengintai mencuat di mana-mana. Helian Kong melihat bahwa pertahanan di sebelah barat ini memang yanak emaskan dibandingkan pertahanan di sisi-sisi yang lain. Semua orang yakin, gelombang serangan musuh yang terhebat akan melalui tempat ini. Jumlah prajurit pun lebih terpusat di sisi barat ini. Di tiap desa ditempatkan tidak kurang dari 300 prajurit, bahkan ada yang 500, dan setiap kali ditinjau oleh patroli berkuda dari Pak Hia. Au Hin dan Helian Kong tiba di desa Liok Cheng, lalu Kong Sun Hui menyambutnya dan mengajaknya ke markas yang baru dipindahkan itu. Wajah Kong Sun Hui nampak kusut, pas dengan suasana kekalahan di desa itu, di mana-mana nampak prajurit-prajurit yang terluka sedang diobati. Bagaimana, Chong Peng tanya Au Hin. Payah, mutu prajurit-prajurit baru yang dikirimkan ke garis depan ini. Keluh Kong Sun Hui tentang pasukannya sendiri. Cuma mulut dan perut mereka saja yang besar, dan mereka sigap hanya kalau mendengar tanda pembagian ransum. Sedang dalam pertempuran, Huh! Jangan kecil hati, saudara Kong Sun, hibur Helian Kong. Kita memang kekurangan prajurit dan dengan tergesa-gesa menerima prajurit-prajurit baru tanpa penyaringan yang ketat. Tak lama lagi pasti pasukan Jenderal Sukohot datang dari Yang Chiu. Yah, selain menghibur diri dengan kera demikian, apalagi yang bisa aku perbuat? Saudara Helian, apakah yang kau bawa ini juga barisan kantong nasi seperti pasukanku? Itu pasukanku, sahut Helian Kong sambil tertawa. Dengan wajah masam, Kong Sun Hui menoleh kepada Oh Win dan berkata, Go An Sui, di Pak Hia masih banyak pasukan yang bisa diandalkan, terlatih, tertib, tapi kenapa disembunyikan saja? Sedang yang dikirim kemari cuma orang-orang tidak becus. Beralasan sekali kejengkelan Kong Sun Hui. Sebagian besar pasukannya memang terdiri prajurit-prajurit baru, yang belum lama dilatih perang lalu tiba-tiba diterjunkan ke medan perang yang sebenarnya. Kalau menghadapi lawan berat, banyak yang ingatnya cuma menyelamatkan diri sendiri sehingga barisan jadi kacau. Oh Win paham, kalau keluhan itu tidak ditanggapi semestinya, Kong Sun Hui bisa patah semangat dan pasukannya akan semakin kedudoran. Karena itu Oh Win lalu berkata, Baik, Helian Kong, kau dan pasukanmu membantu Kong Sun Hui di sini. Pasukanmu yang masih ditinggal di Pak Hia, nanti sore akan aku perintahkan kemari seluruhnya. Baiklah, Goan S.W.E. Semangat Kong Sun Hui menyala kembali. Ia tahu, Helian Kong berilmu silat tinggi, sedang. Pasukannya pun amat terlatih. Itulah bantuan yang amat berharga. Kemudian Kong Sun Hui menggelar sebuah peta kasar, lalu menunjukkan tempat-tempat kedudukan musuh dan kedudukan pasukannya sendiri. Sambil menjelaskan situasi, tak terasa timbul pujiannya kepada Li Diam, Panglima Pelangi Kuning yang bermarkas di Hon Tiong. Selama ini kita terlalu meremahkan kaum Pelangi Kuning. Sering ku dengarkan rekan menyebut mereka hanyalah gerombolam tukang copet, pasukan amatir dan kata-kata ejekan lain. Tapi setelah ku hadapi sendiri, aku harus memuji Li Diam. Ia berhasil membentuk laskar yang kompak, terampil dan bersemangat tinggi. Pasukankulah yang justru kedudoran. Au Hin mengangguk-angguk sebagai basa-basi saja, dalam hati ia tetap menganggap kata-kata Kong Sun Hui itu hanya sekedar untuk mengobati kekecewaannya. Tapi Helian Kong sungguh-sungguh percaya, sebab ia pun pernah mencicipi kehebatan pasukan Li Diam dalam pertempuran di Hun Chiu. Au Hin pun kemudian memberi petunjuk-petunjuk seperlunya, lalu pulang ke Pak Hia bersama pengawal-pengawalnya. Sedang Helian Kong dan pasukannya ditinggal di situ. Sekali lagi Helian Kong mengamat-amati peta sambil menanyakan banyak hal kepada Kong Sun Hui. Sementara di luar markas, terdengar orang-orangnya Kong Sun Hui sedang berpesta ramai-ramai menyebelih kambing muda yang dirampasnya dari penduduk setempat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara terompet tanduk di tiup mengalun panjang, lalu pendek-pendek. Hem, musuh menyerang lagi kata Kong Sun Hui kaget. Cepat kepat Helian Kong memakai topi besinya dan menggantungkan pedangnya di pinggang, sambil berkata, Saudara Kong Sun, biar aku yang menyambut musuh. Hati-hati, Saudara Helian. Pasukanmu terlatih, aku tahu, tapi pasukan Li Diam pun jangan dipandang enteng. Mana berani aku memandang remeh pasukan Li Diam yang pernah mengalahkan aku di Hun Chiu? Aku justru ingin berusaha membalas kekalahanku dulu. Kemudian Helian Kong membawa pasukannya keluar dari desa Liok Cheng itu. Di luar desa, sejauh mata memandang baru kelihatan lautan ilalang yang berombak lembut, dengan bukit-bukit biru di kejauhan sebagai latar belakang. Di sana sini nampak gerumbul-gerumbul hutan-hutan kecil, seperti pulau-pulau di tengah lautan. Musuh belum kelihatan. Helian Kong lalu membawa pasukannya maju dua li, sambil memerintahkan kewaspadaan tertinggi. Waktu itu, dari depan berlari-lari mendekat dua orang yang berdandan seperti orang-orang desa. Namun ketangkasan dan sikap mereka menunjukkan, bahwa merekalah prajurit-prajurit yang menyamar. Merekalah metu-metu Kong San Hui. Kedua orang itu berhenti di depan Helian Kong dan heran melihat Helian Kong. Kami sudah bergabung dengan Kong San Chong Peng, dan sekarang kamilah yang akan menghadapi musuh. Helian Kong menjelaskan, dan mengirangkan hati kedua metu-metu itu, sebab mereka sudah mendengar kehebatan pasukan Helian Kong. Kami akan melaporkan gerakan musuh, Helian Chong Peng. Katakan. Musuh maju sepanjang jalan, langsung kemari. Jumlahnya kira-kira lima ribu orang. Seimbang dengan pasukanku. Tidak ada gerakan lain. Kami tidak melihat, juga tidak mendapat isyarat dari rekan-rekan yang mengawasi tempat-tempat lain. Musuh agaknya maju lurus saja, tanpa berusaha membuat gerakan lain. Mereka terlalu percaya diri setelah mendapat kemenangan semalam, komentar Helian Kong. Lalu Helian Kong maju pula, sambil memperhatikan tempat-tempat yang dilewatinya. Di suatu tempat yang dirasanya srek, Helian Kong menghentikan pasukannya, lalu mulai memecah pasukannya menjadi tiga. Seribu lima ratus prajurit dipisahkan, dan disuruhnya berbelok menyusur tanggul untuk bersembunyi di hutan di depan, di kaki bukit. Seribu lima ratus prajurit lagi dipisahkan, lalu turun ke dalam parit yang airnya setinggi lutut. Kedua komandan pasukan itu dipesan apa yang harus mereka lakukan. Setelah kedua pasukan itu memisahkan diri, Helian Kong memerintahkan pasukan yang masih tersisa, dua ribu orang, agar bersembunyi di antara lautan ilalang setinggi dada itu. Pasukannya memang terlatih, maka dalam sekejap mata pasukan sebesar itu tiba-tiba seperti lenyap begitu saja, tak seorang pun yang nampak, yang nampak hanya helai-helai ilalang di mana-mana. Tak lama kemudian, dari ujung barat mulai nampak bendera-bendera melambai, makin dekat, lalu muncul sepasukan orang-orang berikat kepala kuning. Mereka maju tanpa sembunyi-sembunyi, malahan berbaris sambil bersorak-sorak, bernyanyi-nyanyi dan melambai-lambaikan bendera-bendera mereka yang besar-besar. Geram hati Helian Kong melihatnya, kurang ajar, rupanya Ligia menganggap pasukannya begitu hebatnya, dan menganggap pasukan kerajaan sudah lumpuh karena ketakutan, maka dia maju dengan karus seperti ini. Seperti pawai saja. Namun Helian Kong tetap menyembunyikan pasukannya, sambil terus mengintai. Ketika musuh cukup dekat, Helian Kong kaget melihat bendera-bendera musuh itu bukan bertuliskan Li, melainkan Gu. Memang Ligiam maupun Gu Kim Sing adalah sama-sama panglima kaum pelangi kuning. Namun Kong Sun Hui tadi, menceritakan kalau yang dihadapinya semalam masih pasukan Ligiam, kenapa sekarang yang muncul adalah pasukan bawahan Gu Kim Sing. Satu jawabannya, itu Gu Kim Sing dan pasukannya sudah menggabungkan diri dengan Ligiam. Berarti makin besar jumlah pasukan pelangi kuning, dan makin besar pula ancaman untuk Pak Hia. Pak Hia sudah seperti kambing di mulut macan pikir Helian Kong. Gu Kim Sing entah kapan bergabung dengan Ligiam, sehingga Kong Sun Hui belum mengetahuinya, sebab tadi ia sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang Gu Kim Sing. Namun Helian Kong tidak gentar. Bertambahnya kekuatan musuh haruslah dihadapi dengan meningkatnya semangat juang dari pasukannya, sebab ketakutan hanyalah melemahkan perlawanan. Begitu barisan musuh cukup dekat, Helian Kong pun memerintahkan penyerangan. Serempak pasukannya muncul secara mengejutkan setelah sedetik sebelumnya yang kelihatan cuma helai-helai ilalang. Langsung panah mereka menyambar, hampir sama rapatnya dengan air hujan. Laskar pelangi kuning yang oleh Kong Sun Hui dipuji tangguh dan di luar dugaan itu, tiba-tiba saja tercerai berai menghadapi serangan itu, nyanyian mereka berubah menjadi teriakan-teriakan panik. Begitu kacau, mereka, sampai Helian Kong sendiri juga merasa di luar dugaan, kenapa pasukan musuh selemah ini? Jangan-jangan yang ini cuma umpan, sedang kekuatan yang sebenarnya masih ada di belakang. Pasukan Helian Kong terus memanah dengan tangkas berkat latihan keras selama ini. Tangan kiri kokoh mementang busur, tangan kanan tangkas bolak-balik mengambil anak panah di bumbung yang digantungkan di pinggang, memasang di tali busur, merentang dan menembakannya dengan terarah, mengambil anak panah berikutnya di bumbung, begitu terus. Bahkan mereka memanah sambil berlari. Mengejar musuh yang mundur kacau dengan meninggalkan teman-teman mereka. Pemimpin pasukan pelangi kuning itu adalah seorang bertubuh kekar dan berkulit hitam, lengkap memakai pakaian perang dan menunggang kuda. Namanya Gu Teg Hong, keabad jauh Gu Kim Sing. Ternyata begitu pasukannya menjadi kacau, bukannya dia cepat-cepat menertibkan kembali untuk menyusun perlawanan, malah dia ikut bingung lalu buru-buru memutar kodanya dan kabur. Meninggalkan puluhan anak buahnya yang menjadi korban panah sebelum sempat mengadakan perlawanan. Helian Kong tidak ambil pusing lagi apakah yang diserangnya itu cuma umpan atau penyerang yang sesungguhnya, ia perintahkan menyerang terus. Kemenangan kecil pun akan besar artinya untuk meningkatkan semangat seluruh tentara kerajaan. Setelah mundur kira-kira 300 meter dengan kacau karena dikejar tanpa membalas, rupanya Laskar Pelangi Kuning mulai sadar. Kalau pengejar mereka ternyata jauh lebih sedikit dari mereka, maka mereka pun jadi besar hati kembali. Beberapa anggota Laskar yang bersemangat tinggi lalu berseru-seru membangkitkan semangat kawan-kawan mereka. Jangan takut. Lawan lebih sedikit dari kita. Ayo, kawan-kawan, pasang perisai dan balik. Serang. Jangan sampai kita dieje oleh orang-orangnya General Lee Jiam. Gutek Hang agaknya juga merasa malu, kalau baru mulai saja sudah sifat kuping. Maka dia pun membalikan kudanya kembali dan meneriakan perintah. Lawan. Jangan lari. Tumpas anjing-anjing kaisar. Dilihat dari ketangkasan tempurnya, sebutan anjing-anjing rupanya kurang cocok diterapkan untuk prajurit-prajurit Helian Kong. Serigala-serigala mungkin lebih cocok. Biarpun cuma 2.000 orang harus menghadapi 5.000 orang, pasukan Helian Kong melawan dengan berani. Sementara itu pasukan pelangi kuning telah berlindung di balik tameng-tameng mereka dan balik menyerbu. Bendera-bendera yang semula diseret mundur, kini diangkat kembali dan digoyangkan-goyangkan agar berkibar-kibar. Helian Kong pun cepat memberi aba-aba pasukannya, simpan panah, kita ajari mereka bertempur yang baik. Prajurit-prajuritnya meletakkan panah dan menghunus pedang, dan menyongsong lawan yang lebih banyak 2 kali lipat lebih. Bentrokan hebat pun pecah di padang ilalang itu. Suasana damai alam terbuka tergusur pergi oleh ribuan orang yang bersorak-sorai untuk saling menghancurkan. Ribuan senjata menari-nari, berkilat-kilat di bawah matahari, gemerincing berbenturan atau menikam dalam-dalam daging lawan. Ilalang-ilalang rebah terinjak, atau kejatuhan tubuh-tubuh berdarah yang tak berakal kembali. Biarpun lebih sedikit, pasukan Helian Kong segera menunjukkan kelas mereka sebagai penempur-penempur tangguh. Seperti serigala. Tak mungkin kalah dari domba-domba, biarpun dombanya berjumlah banyak, demikian yang terjadi di padang ilalang itu. Prajurit-prajurit itu menerjang dan berlompatan tangkas. Bagian depan Laskar Pelangi Kuning segera menjadi bingung menghadapi prajurit-prajurit amat terlatih itu. Di bawah komando Helian Kong yang selalu diteriakan dengan kata-kata sandi, pasukan itu bertempur tidak sekedar pamer ketahanan fisik atau keterampilan main senjata, namun juga berganti-ganti siasat yang membingungkan musuh. Mula-mula pasukan Helian Kong menebar, mengikuti gerak tebaran lawan yang rupanya ingin mengandalkan jumlah untuk menenggelamkan arena. Laskar Pelangi Kuning pada awalnya kegirangan ketika melihat lawan mereka ikut menebar, seolah-olah terpancing oleh kehendak mereka. Namun ketika Helian Kong bersuit pendek, prajurit-prajuritnya yang semula menebar seperti sebuah rantai panjang bersambung. Mendadak seperti putus, seolah tiap meter rantai tiba-tiba lepas berhamburan. Prajurit-prajurit itu masing-masing keluar dari barisan dan secara perseorangan menyusup ke dalam musuh, seperti hendak bunuh diri. Gerak rantai panjang berubah menjadi gerak titik-titik air lembut yang meresap tanah. Begitu melihat cukup banyak prajuritnya yang berhasil menyusup ke tengah barisan musuh, Helian Kong lalu bersuit panjang. Lalu prajurit-prajuritnya yang menyusup itu mendadak berkumpul kembali di tengah-tengah musuh, membentuk regu-regu kecil kompak di tengah-tengah musuh, menggempur ke sana kemari. Suatu hal yang tak mungkin terjadi tanpa nyali macan dan keterampilan hasil latihan yang keras dan berkesinambungan. Maka Laskar Pelangi Kuning pun mulai kacau karena ada musuh muncul negel segala arah. Laskar Pelangi Kuning itu memang pernah dilatih perang, namun baru latihan yang amat mendasar, menganggap pihak sendiri dan pihak. Musuh dibatasi suatu garis dan kedua pihak tinggal saling berusaha merebut atau mempertahankan garis itu. Namun kini menghadapi siasat ciptaan Helian Kong, di mana musuh bisa di seberang garis, juga bisa di tengah-tengah mereka. Bisa di depan, belakang, kiri atau kanan. Kadang berpencar, kadang bergabung. Maka makin banyaklah anggota Laskar Pelangi Kuning jatuh sebagai korban. Yang paling menakutkan orang-orang Pelangi Kuning itu adalah Helian Kong sendiri, yang tak ubahnya seekor relang menyambar-nyambar kawanan kelinci belaka. Sambaran pedangnya seperti kilat yang tak terlakan oleh siapapun yang diincarnya, biarpun sasarannya berjarak beberapa meter darinya. Sejak giat mempelajari isi kitab Tieteng Pitkip, ilmu Helian Kong memang maju setapak demi setapak, hari demi hari. Dalam hal gerak tipu yang makin lengkap, kekuatan, kecepatan dan tenaga dalam. Lebih-lebih yang dipegangnya adalah Tieteng Pokiam, pedang pusaka perguruan Tieteng Bun yang begitu tajamnya. Dan kini ilmu silat Helian Kong sudah membuat lompatan jauh dibandingkan ketika ia mulai membuka-buka halaman Tieteng Pitkip di kuburan itu. Maka di arna itu Helian Kong tak ubahnya angin pusaran di tengah helai-helai rumput kering. Laskar pelangi kuning yang dihadapinya saat itu memang bukan laskarnya Li Giam yang berjaya sejak dari Tongkan sampai ke Hon Tiong, melainkan laskar Gu Kim Sing yang baru semalam tiba di Hon Tiong untuk menggantikan kedudukan Li Giam, sesuai dengan perintah Li Chu Seng. Dan Gu Kim Sing memang lebih ahli merebut kemenangan dari temannya sendiri dengan Kero menyikut dari belakang layar, daripada menciptakan sendiri kemenangan di garis depan. Ketika datang ke Hon Tiong menggantikan Li Giam, Gu Kim Sing sudah mendengar kisah kejayaan Li Giam. Tentu saja Gu Kim Sing tidak mau kalah, ia juga merencanakan suatu gebrakan hebat terhadap tentara kerajaan, Su. Maka di arna itu Helian Kong tak ubahnya angin pusaran di tengah helai-helai rumput kering. Paya jangan Li Giam saja yang dipuji-puji. Bermoda laskarnya yang berjumlah besar, masih sedar karena baru dibentuk dan dilatih di garis belakang, serta bersemangat menggebu, mulailah Gu Kim Sing menyerang, lah sudah mendengar bahwa tentara kerajaan di sebelah barat paklah itu kabarnya cuma barisan kantong nasi, buktinya Li Giam menang terus dalam belasan kali pertempuran. Tak terduga siang itu, gebrakan pertama yang dipimpin Gu Teg Hang itu terbentur pasukan Helian Kong, yang jauh dari kesan barisan kantong nasi, melainkan tangguh dan kompak sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan. Malah yang membuktikan diri sebagai barisan kantong nasi adalah pasukan pelangi kuning sendiri. Gu Teg Hang tadi sudah membual di depan Gu Kim Sing, katanya akan memukul mundur pasukan kerajaan sampai terkencing-kencing masuk kembali ke Pak Hia. Kini dia sendirilah yang makin bingung melihat barisannya semakin berentakan. Tidak mirip barisan. Tempur lagi, tapi lebih mirip sekumpulan orang bingung DL tengah-tengah pasar yang terbakar. Apa boleh buat, Gu Teg Hang pun meneriakan perintah sambil tak lupa menyalahkan anak buahnya, mundur. Kalian benar-benar kantong nasi semua. Habis itu terus Gu Teg Hang memberi contoh bagaimana caranya kabur. Kuda diputar dulu menghadap barat, lalu disabet pantatnya sekeras-kerasnya dan lari kencang ke arah barat. Pasukannya pun langsung mencontoh pemimpin mereka, bubar meninggalkan palagan. Tidak sedikit yang saling tabrak, dan banyak yang luka kena senjata teman sendiri. Helian Kong memang bermaksud memberi pukulan semangat terhadap kaum pelangi kuning. Maka biarpun lawan sudah mundur, Helian Kong tidak membiarkannya. Regu satu tetap di sini untuk mengurus yang luka-luka, selebihnya ikut aku mengejar mereka. Pasukannya pun mengejar. Orang-orang pelangi kuning banyak yang menebar ke tengah-tengah padang ilalang, namun Helian Kong tidak mempedulikan mereka. Yang dikejar terus adalah pasukan induknya yang berlari sepanjang jalan raya. Sambil berlari, Helian Kong berkata kepada seorang perwira yang tidak pernah jauh dari dirinya, yaitu yang tugasnya melepaskan isyarat, lepaskan panah asap biru. Baik, Chong Teng. Perwira itu pun melepaskan semacam mercon luncur, yang kalau disulut akan meluncur naik dan membentuk tali asap berwarna biru di ekornya. Laskar pelangi kuning yang tengah dikejar itu, berharap akan segera memasuki desa kubu mereka yang terdekat. Di situ mereka akan dapat bertahan di balik tembok-tembok desa. Namun kurang dari beberapa li dari desa itu, dari hutan di depan mereka mendadak muncul sepasukan tentara kerajaan yang langsung menghadang di depan dan menghujani panah. Itulah pecahan pasukan Helian Kongjang. Semula semiunyi di hutan, dan bergerak setelah melihat asap biru di udara. Orang-orang pelangi kuning kaget dan dekat melawan, mereka kini menghadapi lawan dari depan dan belakang. Dari segi jumlah, sebenarnya Laskar itu masih memadai untuk melawan, asal teratur dan bersemangat. Namun keteraturan dan semangat itulah yang sudah lenyap. Mereka sekarang bukan bertempur untuk menang, melainkan cuma sekedar untuk tetap hidup. Setiap orang dalam Laskar yang kacau itu hanya memikir bagaimana bisa keluar dari pasukannya lalu kabur. Gutek Hang pun berseru, lepaskan isyarat. Kaum pelangi kuning pun melepaskan isyarat minta bantuan. Melihat itu, Helian Kong tidak memundurkan pasukannya, malah memerintahkan untuk memperhebat tekanan. Laskar pelangi kuning tambah berantakan dan menunggu kewancuran. Saat itulah dari sebelah barat muncul pula sepasukan orang berikat kepala kuning yang langsung menerjang ke Arna. Baru sekarang Helian Kong memerintahkan pasukannya mundur semua. Pasukannya mundur teratur sambil bertahan ketat, bahkan masih sempat mengangkut teman-teman mereka yang terluka. Sedangkan kaum pelangi kuning yang baru mendapat bantuan, ganti mengejar dengan penuh dendam. Teriakan-teriakan pengobar kebencian berkumandang mengiringi gelombang serangan mereka. Tapi gelombang serangan mereka seperti menghempas gugusan karang, mereka tidak mampu mencerai beraikan pasukan Helian Kong yang kompak dalam satu barisan, biarpun lebih sedikit jumlahnya. Bahkan sambil mundur pun pasukan Helian Kong beberapa kali mengejutkan pengejar mereka dengan siasat menyusup menggumpal mundur yang berulang kali dipraktekan dengan berhasil. Maka pihak pengejar jadi kehilangan lebih banyak korban daripada yang dikejar. Sementara Helian Kong pun memerintahkan petugas isyaratnya, lepaskan panah asap merah. Mercon terbang yang menimbulkan asap merah pun meluncur ke udara. Begitulah, Helian Kong terus memimpin pasukannya untuk bergeser mundur teratur. Tak lama kemudian, jauh di sebelah barat terlihat asap api yang tebal membubung ke udara. Disusul isyarat bertubi-tubi dari kaum pelangi kuning untuk menarik mundur seluruh pasukannya. Maka Gutek Hang yang sedang mengira laskarnya hampir menang, sekarang jadi bingung dan menduga-duga apa yang terjadi di garis belakang. Sedangkan Helian Kong tersenyuh sendiri. Itulah hasil kerja pasukannya yang menyusur parit tadi, yang memang ditugaskan membakar kubu-kubu pertahanan lawan yang hampir kosong, karena hampir semuanya terpancing. Keluar oleh pasukannya. Sasaran utama ialah lumbung-lumbung perbekalan. Terburu-buru Gutek Hang membawa seluruh laskarnya untuk mundur, sebisa-bisanya hendak menyelamatkan lumbung-lumbungnya. Dan Helian Kong sekarang yang balik mengejar. Dalam pertempuran yang cukup lama dan serba bergerak itu, daya tahan tubuh setiap pelaku pertempuran adalah faktor yang menentukan. Tidak ada masalah buat prajurit-prajurit Helian Kong yang sudah sering digojelok latihan-latihan berat, kadang-kadang dari pagi sampai sore tanpa makan siang. Sebaliknya alas kargu Kim Sing yang baru dibentuk terus tergesa-gesa dikirim ke garis depan itu segera anjelok staminanya. Maka dalam gerak mundur yang kacau itu, kembali mereka mengalami kerugian berat. Perlahan matahari menggelincir ke garis cakrawala barat. Tapi warna jingga di sebelah barat bukan hanya karena lembayung senja. Namun juga cahaya api yang melalap desa pangkalan kaum pelangi kuning. Pasukan Helian Kong terus memburu, dan di pinggir desa kubu yang terbakar itu, kembali berkobar pertarungan sengit. Kaum pelangi kuning mencoba usaha terakhir untuk mempertahankan kubu, yang baru semalam mereka duduki setelah mengusir pasukan Kong Sunhul itu. Namun usaha mempertahankan itu gagal. Kaum pelangi kuning dipaksa meninggalkan desa itu, kabur ke desa berkubu berikutnya. Pasukan Helian Kong kembali merebut desa. Desa itu sendiri bisa dibilang sudah 3 perempat hancur, karena api dan pertempuran. Helian Kong lalu menyuruh pasukannya membebani desa itu, dan menghibur pasukannya yang tinggal sedikit agar tidak takut. Tapi pengawasan juga ditingkatkan, siapa tahu di antara penduduk itu ada orang-orang pelangi kuning yang tidak sempat kabur dan menyamar sebagai penduduk biasa. Ketika matahari tenggelam, sisa pasukan Helian Kong yang masih tertinggal di Pak Hia, datang bergabung ke desa itu. Di antaranya terdapat seribu prajurit berkuda. Melihat prajurit-prajurit berkuda itu, Helian Kong tertawa dan berkata, Bagus, kalian datang. Ada pekerjaan untuk kalian malam ini. Sehabis semua prajurit mendapat ransum jatah makan malam mereka, Helian Kong pun menyiapkan gebrakan berikutnya. Ia ingin memerosotkan semangat laskar musuh serendah-rendahnya. Prajurit-prajuritnya yang telah bertempur seharian, diistirahatkan. Namun pasukan berkuda yang baru datang sore itu dan masih segar, akan mendapat tugas. Di bawah selubung malam, tanpa obor, keluarlah Helian Kong dan pasukan berkudanya meninggalkan desa itu. Mereka tidak langsung ke barat untuk menerjang garis pertahanan musuh, melainkan memutar sedikit ke selatan lewat jalan-jalan pedesaan. Beberapa kali mereka bertemu dengan kubu-kubu musuh yang penjagaannya kurang kuat, dan mereka disergap dengan mudah oleh pasukan Helian Kong tanpa sempat memberi isyarat bahaya untuk teman-teman mereka. Akhirnya Helian Kong dan pasukannya tiba di hamparan sawah ladang yang letaknya di garis belakang musuh. Di sebelah utara hamparan itu nampak kelap gelip cahaya obor dari sebuah desa berkubu kaum pelangi kuning. Helian Kong lalu membagi seribu prajuritnya menjadi dua. Lima ratus prajurit akan menggempur desa itu tanpa berniat merebut, hanya untuk mengalihkan perhatian. Sedang lima ratus lainnya harus panen, merampas sebanyak-banyaknya bahan-bahan makanan dari hamparan tanaman itu, dan yang tertinggal karena tak sempat dipanen haruslah dimusnahkan dengan api. Dengan demikian kaum pelangi kuning amat terpukul dari segi perbekalan. Sebenarnya yang terpukul bukan cuma pihak yang berperang, tapi juga penduduk desa yang susah payah merawat tanamannya. Namun apa? Boleh buat, perang adalah perang, dan tidak ada tempat untuk rasa belas kasihan. Begitu aba-aba diserukan, menderulah lima ratus prajurit di bawah pimpinan Helian Kong sendiri menyerbu ke desa itu. Laskar pelangi kuning di desa itu tentu saja segera memberi perlawanan dari belakang tembok-tembok pertahanan mereka. Tetapi Helian Kong memang tidak bermaksud merebut desa itu. Ia dan pasukan berkudanya hanyalah melakukan gerak genggu dan lari sambil terus memutari desa itu. Ulah pasukan Helian Kong itu baru berakhir setelah melihat nyala api di kejauhan. Itu tandanya separuh pasukannya sudah selesai panen, maka Helian Kong pun menarik pasukannya menjauhi desa. Demikanlah, dalam waktu kurang dari sehari semalam, pihak pelangi kuning mendapat dua kali pukulan berat. Bukan saja garis depan mereka didorong mundur kembali, tapi sebagian dari tanah sumber perbekalan mereka juga dijarah dan dihancurkan. Ketika laporan itu sampai ke hadapan Gu Kim Singi yang bermarkas di Hantiong, segera saja gembong pelangi kuning itu mencak-mencak. Mencaci maki anak buahnya, mencaci maki Helian Kong, dan mencaci maki ligiam yang dikatakannya telah memberi roti yang isinya batu. Namun sambil marah-marah, tidak lupa ia berpesan kepada segenap jajaran anak buahnya, supaya berita memalukan itu jangan sampai didengar Jon Ong, dengan ancaman hukuman mati bagi yang membocorkannya. Sementara itu keesokan harinya Kong Sun Hui menemui Helian Kong di garis depan. Dengan perasaan meluap-luap, Kong Sun Hui menjabat dan mengguncang keras tangan Helian Kong sambil berkata, luar biasa, saudara Helian. Benar-benar hebat. Kau berhasil mengkocar kacirkan pasukan ligiam yang hebat itu. Hahaha. Sikap yang agak berlebihan itu sebenarnya juga untuk menutupi perasaan rendah diri Kong Sun Hui. Kemenangan Helian Kong itu seperti sebuah cermin yang dihadapkan ke wajahnya, untuk melihat ketidakbecusan sendiri. Memang ia menyalahkan barisan kantong nasinya, tapi inti pasukannya itu sebenarnya adalah pasukannya sendiri, dan barisan kantong nasi itu hanya tambahan, sebagai pembantu. Tetapi Helian Kong menerima pujian itu dengan alis berkerut sambil taleng-geleng kepala, saudara Kong Sun, aku tidak ingin dipuji sebelum jelas. Kong Sun Hui tercengang, Ah, ada yang belum jelas dalam hal apa? Saudara Kong Sun Hui kemarin bilang, yang di depan kita adalah pasukan ligiam yang tangguh dan di luar dugaan. Ternyata yang ku hadapi kemarin hanyalah pasukan yang begitu gampang digebrak kocar kacir, meskipun pasukanku lebih sedikit. Karena sebelumnya memang sudah merasa rendah diri, Kong Sun Hui mendadak tersinggung mendengar ucapan Hei An Kong itu. Helian Cong Peng yang gagah perkasa. Terang-terangan saja kau bilang bahwa aku memang terlalu tidak becus dibandingkan dirimu. Kalau begitu, hari ini juga aku akan kepakya untuk menghadap Goan S.W.E.O. Hin, untuk menyerahkan kedudukan dan mengundurkan diri. Terus ia sudah bangkit dan berjalan ke pintu, namun Hei An Kong cepat menyusul dan mencegahnya, Saudara Kong Sun, jangan cepat-cepat marah, aku tidak pernah bermaksud begitu. Aku percaya akan ketangguhan pasukan Ligiam, tepat seperti katamu. Bukan sekedar menghibur dirimu, tapi aku sendiri pernah menelan pil pahit dalam pertempuran di Hun Chiu. Pasukanku hancur, dan aku sendiri tertawan. Kalau begitu, kenapa Saudara Helian berkata seolah-olah tidak percaya bahwa yang mengalahkanku dua malam yang lalu adalah pasukan Ligiam? Padahal kulihat sendiri pasukan musuh mengibarkan benderanya Ligiam, dan pemimpin terdepan pasukan itu adalah pemuda yang pernah menjadi tawanan cohasan itu, yang lihai sekali dengan sepasang pedang tebalnya. Bukankah dia hulu balangnya Ligiam? Benar, namanya Yokian Hai. Musuh lamaku. Aku percaya kata-kata Saudara Kongsun, lalu kenapa kau bilang seperti tadi? Sebab yang kemarin ku hadapi bukan pasukan Ligiam, tetapi pasukan Gu Kim Sing. Mutunya jauh di bawah pasukan Ligiam. Kemarahan Kongsun Hui meredah, setelah tahu bahwa Helian Kong tidak bermaksud merendahkannya. Sementara Helian Kong melanjutkan kata-katanya, itulah sebabnya aku malu menerima pujian Saudara Kongsun tadi. Aku akan bangga dan menepuk dada kalau berhasil mengalahkan pasukan Ligiam, tapi apa yang bisa ku banggakan kalau yang ku kalahkan cuma Laskar amatirnya Gu Kim Sing. Kini Kongsun Hui sadar betapa besar arti dibalik urusan itu. Itu berarti pasukan Gu Kim Sing sudah tiba di Hon Tiong pula, mungkin bergabung dengan Laskar Ligiam. Berarti ancaman terhadap Pak Hia bertambah besar. Inilah rupanya yang menjadi pemikiran utama Helian Kong. Kemudian terdengarlah Helian Kong mengambil keputusan, aku harus tahu apa yang sudah terjadi di dalam barisan pemberontak di Hon Tiong. Aku khawatir, jangan-jangan Ligiam sudah tidak di Hon Tiong dan sedang menyiapkan serangan ke arah lain. Ini haruslah ku pastikan sendiri dengan menyusup ke Hon Tiong. Tidakkah terlalu berbahaya, saudara Helian? Tidakkah kita tunggu saja kedatangan Matu-Matu yang akan melaporkan? Buat apa susah-susah sendiri kata Hon Tiong. Helian Kong geleng-geleng kepala, tidak, Matu-Matu, terlalu susah untuk hilirmu dikeluar masuk Hon Tiong yang tentu dijaga amat ketat. Entah kapan Matu-Matu kita baru berhasil lolos untuk menemuri kita. Lebih baik aku sendiri yang akan menyusup ke Hon Tiong malam ini untuk mencari kepastian. Hati-hatilah, saudara Helian. Malamnya, dengan berpakaian ringkas warna hitam, Helian Kong sendirian meninggalkan kubu tentara pemerintah, menuju ke Hon Tiong dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Berita kemenangan pasukan Helian Kong seperti angin segar bagi kalangan pemerintahan di Pak Hia, yang selama ini telah sumpek dengan kabar kekalahan melulu. Di Istana Kekaisaran, para pembesar sudah siap menunggu Kaisar di Aula Gin Lon Tian pagi itu. Ketika Kaisar sudah muncul dan mendapat penghormatan hadirin, dan duduk di singgah sananya, tanpa buang-buang waktu lagi Ohin maju dan menjadi pembicara pertama, Ampun Tuanku, perkenankanlah hamba melaporkan sesuatu. Silakan, Koan Suwe. Dengan suara bangga, Ohin berkata, Tuanku, hamba laporkan bahwa pasukan kita yang gagah berani telah berhasil memukul mundur kaum pemberontak di sebelah barat kota. Yang berjasa besar dalam kemenangan ini adalah Cong Penghelian Kong. Selama ini Kaisar Cong Cheng memang mendengar laporan kekalahan saja, sehingga ia bertambah langsing. Kini mendengar laporan Ohin itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, wajah Kaisar tersenyum lebar. Sambil mengusap jenggotnya, ia menoleh kepada Siang Koan Hai, sambil berkata, Siang Koan Tai Siang, sampaikan salam pribadiku untuk menantumu yang hebat itu. Kalau jasanya cukup besar, aku mempertimbangkan untuk menganugerahkan gelar kebangsawanan kepadanya. Sehingga cucu-cucu luar muklak juga akan mewarisi gelar itu turun-temurun. Cepat-cepat Siang Koan Hai mengaturkan terima kasihnya dengan wajah berseri. Selesai laporan Ohin, seorang bangsawan minta diizinkan berbicara di alah Pangeran Tekong, masih sepupu jauh Kaisar Cong Cheng. Di kalangan bangsawan ibu kota, ia dikenal keahliannya menulis karangan, dan karangannya selalu penuh kalimat-kalimat hebat, huruf-hurufnya juga indah. Ketika pemberontakan Li Chuseng baru dimulai, Pangeran Tekong dengan bangga mengedarkan tulisannya yang berjudul 18 Kero membasmi pemberontakan sampai ke akar-akarnya. Dalam suatu perjamuan mewah para bangsawan, tulisannya dibacakan, diedarkan, dibahas, dan berakhirlah nasibnya dalam lemari arsip. Tau-tau pemberontakan berkembang dan meluaskan wilayah dengan pesat, agar tidak ketinggalan zaman, cepat-cepat Pangeran Tekong menulis 36 Kero mempertahankan wilayah Kekaisaran dari pengaruh pemberontak. Kembali tulisan itu dibacakan, diedarkan, dibahas panjang lebar dalam suatu pesta bangsawan, dipuji-puji keindahan bahasanya dan hurufnya, lalu naskah itu pun menyusul kakaknya-nya yang sudah lebih dulu menghuni lemari arsip untuk dihidangkan kepada seng rayap-rayap. Tiba-tiba laskar pemberontak makin maju ke Pak Hia, hampir saja Pangeran Tekong mengangkat. Penanya kembali. Menurut dugaan banyak orang, tulisan itu akan diberi judul 72 Kero untuk kabur dari Pak Hia, yang pasti akan dibahas jauh lebih serius dari dua tulisan sebelumnya. Di aula Ginlontian itu banyak panglima tempur yang sudah kenyang pahit asamnya medan tempur yang sebenarnya. Maka mereka juga sudah tahu siapa Pangeran Tekong, yang diam-diam mereka aja sebagai panglima perkasa di atas kertas. Namun toh Kaisar Chong Cheng memberi izin pangeran itu untuk berbicara. Dengan gagahnya, Pangeran Tekong mulai berpidato dengan penuh gaya, terima kasih atas kesempatan yang tuanku berikan kepada hamba, sebelum dan sesudahnya hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kesempatan ini. Sungguh suatu kesempatan yang membahagiakan hamba. Tuanku yang mulia, yang selalu hamba muliakan, para panglima tentara yang gagah perkasa dan termasyur penuh pengabdian membela negara. Dan para pembesar sipil yang adil dan amat dihormati rakyat, pelindung-pelindung rakyat yang bijaksana. Berabad-abad yang lalu Kaisar Hang Bu mendirikan kerajaan ini dengan darah dan keringat, tak bisa diingkari pula pengorbanan para patriot. Sungguh-sungguh beliau adalah seorang teladan. Kalau didengar gelagatnya, jangan-jangan bangsawan ini akan menguraikan sejarah raja-raja kerajaan Beng satu persatu, secara panjang lebar. Karena itulah Hong Win dan beberapa hadirin lainnya secara serempak tiba-tiba terbatuk-batuk keras. Belum pernah dan tidak akan pernah lagi mereka batuk sekompak itu. Suara batuk-batuk mereka segera menghentikan kalimat-kalimat hebat pangeran tekong. Wajah pangeran tekong memerah sedikit, sadar kalau disindir. Maka bicaranya pun diperpendek dan segera menunjukkan maksud yang sebenarnya, tuanku, mengingat kemenangan Helian Chong Peng ini sungguh berarti buat keagungan dinasti kita, hamba. Merasa diri hamba haruslah bisa menghargai jasa Helian Chong Peng. Hamba mohon diizinkan menyelenggarakan perjamuan besar di kediaman hamba untuk menghormati Helian Chong Peng. Hampir saja Kaisar menyetujui permohonan itu, namun Ouhin cepat-cepat berkata, Ampun tuanku, hamba mohon diperkenankan menyampaikan pendapat. Coba katakan. Tuanku, harapan menang kita timbul kembali setelah kemenangan Helian Chong Peng, kita memang patut gembira, tapi haruskah dengan pesta besar? Di kota sekarang bahan makanan terbatas jumlahnya, karena kepungan pemerontak menyulitkan pemasukan bahan dari daerah lain, banyak rakyat kekurangan makan, hamba rasa bukan pada tempatnya kalau kita boroskan bahan makanan dengan pesta-pesta besar. Nanti penduduk kota akan membenci kita, lalu bersimpati kepada Licu Seng. Banyak panglima mendukung pendapat Ouhin itu. Selama ini memang para bangsawan kebanyakan pesta sehingga menimbulkan gerutuan rakyat Pak Hia. Hampir tiap malam ada pesta di kediaman para bangsawan, tempatnya bergantian. Semuanya berlomba-lomba menyelenggarakan acara-acara hiburan baru yang akan banyak biaya. Keruan wajah pangeran Tekong jadi masa mendengar pendapat Ouhin itu. Ia menoleh ke arah bangsawan-bangsawan gendut lainnya, teman-teman pestanya, mencari dukungan suara. Lalu katanya, Tuanku, kalau menurut pandangan Oguan Swe, seolah-olah kita sudah begitu paceklik bahan pangan, sehingga menyelenggarakan suatu perjamuan sederhana saja sudah membuat orang lain kelaparan. Oguan Swe seolah-olah tidak percaya akan kekokohan pemerintah Tuanku, menganggap kita semua hampir ambruk karena kelaparan. Ucapan ini kalau didengar rakyat tentu tidak baik akibatnya, menimbulkan rasa kecil hati. Mereka, justru kita harus menunjukkan kalau kita masih makmur berlimpah-limpah. Kata-kata itu mendapat dukungan para bangsawan lain. Aku tidak khawatir tuan-tuan ambruk kelaparan, tapi ambruk kekenyangan kata Ouhin tajam. Namun buat jajaran prajuritku, pendapatku tetap, bahwa pemborosan adalah pengkhianatan. Kini giliran para panglima yang bersuara mendukung Ouhin. Kaisar jadi susah memutuskan selisih pendapat antara kedua golongan itu. Namun mengingat bahwa dalam situasi saat itu negara membutuhkan kesetiaan golongan militer, akhirnya Kaisar menyetujui pendapat Ouhin, meskipun harus mengecewakan kaum bangsawan. Kaum militer harus lebih diberi hati agar bertempur melawan musuh sepenuh hati, dibandingkan kaum tukang pesta itu. Sidang ditutup, Kaisar meninggalkan singgah sana dengan menerima penghormatan semua hadirin. Setelah bubar dari istana, para bangsawan yang kecewa itu lalu berkumpul di kediaman pangeran Tekong untuk membicarakan nasib malang mereka. Tidak boleh pesta berarti tidak ada hiburan, dan itu sungguh merupakan siksaan maha berat buat orang-orang yang gemar bersuka ria itu. Kata seorang bangsawan, aku tidak suka hal ini. Hak-hak istimewa kebangsawanan kita jadi tidak berarti. Coba pikir, sudah banyak tanah kita di luar kota yang hasilnya harus disetorkan sebagian untuk ransum tentara, sekarang kita ingin sedikit kegembiraan saja dilarang. Ini keterlaluan. Aku jadi tidak betah lagi tinggal di Pak Hia. Yang bicara itu bernama Han Tui, mewarisi gelar kongkong dari leluhurnya, sehingga sering dipanggil Han Kok Kong. Gelar itu diterima oleh kakek buyutnya di jaman Kaisar Sungong, sebab jasa kakek buyutnya terhadap negara. Sedang ketika gelar turunan itu sampai kepada Han Kok Kong, dia tidak berbuat apa-apa buat negara, melainkan menikmati hak-hak. Istimewanya semaksimal mungkin. Kini ia merasa amat terganggu, sebab golongan militer cuma memikirkan ransum tentara, tanpa menggubris hak-hak istimewa kaum bangsawan. Kemudian Han Kok Kong berkata pula, aku dengar gelombang besar laskar pemberontak sedang menuju kota ini. Meskipun sekarang orang Liao itu berhasil menahan untuk sementara, tapi sampai berapa lama lagi? Kota ini tidak aman lagi. Yang oleh Han Kok Kong disebut orang Liao dengan nada menghina itu tak lain adalah Lian Kong. Orang-orang yang hadir terpengaruh oleh kata-kata Han Kok Kong itu, dan menjadi ribut. Han Kok Kong betul sekali. Kaum militer membualkan kemenangan kecil mereka di hadapan Kaisar, agar mereka mendapat alasan untuk dapat menggerogoti hak kita. Bukan cuma hak-hak istimewa kita, bahkan keselamatan kita pun diabaikan. Beberapa malam yang lalu, gudang berasku di Bobolma. Han Kok Kong betul sekali. Kaum militer membualkan kemenangan kecil mereka di hadapan Kaisar, agar mereka mendapat alasan untuk dapat menggerogoti hak kita. Ling. Aku minta kepada Ouhin agar tempat itu setidak-tidaknya dijaga seratus prajurit, tapi dia cuma mengirim sepuluh prajurit. Keterlaluan tidak? Alasannya, para prajurit lebih diperlukan di garis depan. Keselamatan kita diabaikan oleh Ouhin. Padahal kita berhak. Benar, agaknya biarpun leher kita digorok orang-orang pelangi kuning, Ouhin pasti akan pura-pura tak melihat. Mungkin malah senang, sebab dia lalu dapat merampok milik kita. Begitulah para bangsawan itu ribut-ribut soal hak mereka, dan tidak satu pun yang menyebut-nyebut kewajiban mereka. Kemudian terdengar kata-kata Han Kokong keras, aku akan pergi dari Pak Hia. Aku tidak tahan lagi hidup terlalu diatur oleh orang-orang sok pahlawan itu. Paduka Han, bagaimana dengan semua kekayaanmu di Pak Hia ini? Tanahmu dan tempat-tempat usahamu, akan kuwakilkan kepada seorang kepercayaanku untuk, mengurus, aku sendiri. Akan kelem Hia, dengan apa yang bisa ku bawa. Untung selama beberapa tahun ini sudah banyak ku tanam modalku di Leng Hia, jadi aku tidak perlu takut kelaparan di sana. Haha, lagi pu. Lah keadaan di sana lebih aman. Memang geberakan kaum pelangi kuning hanya berpengaruh di belahan utara, sedang di belahan selatan tak ada pengaruhnya. Maka kalau mau menghindari ancaman pelangi kuning, wilayah selatanlah tujuan pelarian yang tepat. Gagasan Han Kok Kong segera mendapat sambutan hangat dari teman-temannya. Pangeran Tekong pun berkata bersemangat, Bagus, saudara Han, besok kita berangkat bersama-sama. Mereka pun menyiapkan diri untuk pelarian itu. Bukan cuma harta dan anggota keluarga yang mereka persiapkan, namun soal pengawalan untuk keamanan perjalanan pun mereka siapkan. Selain menggaji jago-jago bayaran, mereka juga berhasil membujuk. Beberapa komandan pasukan yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka, untuk mengawal sampai ketujuan dengan pasukan mereka. Tentu saja hal ini juga tidak gratis. Beberapa hari kemudian, rombongan pengungsi Ningrat itu pun meninggalkan Pak Hia. Sebuah rombongan besar yang terdiri dari kereta-kerata indah, gerobak-gerobak penuh harta benda, ratusan hamba-hamba dan ribuan prajurit. Rombongan itu baru rombongan pangeran Tekong dan Hon Kok Kong yang akan menuju Lam Hia. Bangsawan-bangsawan lain akan menyusul kemudian. Rombongan itu dengan aman melewati pintu kota dan beberapa kubu pertahanan di luar kota. Prajurit mana berani menghalangi mereka? Paling banter para prajurit itu cuma merasa iri dalam hati terhadap rekan-rekan mereka yang terpilih diajak mengungsi itu. Namun ketika Jenderal Lohin diberitahu, dia menjadi gusar sekali, berdebah. Apa saja isi pikiran mereka kecuali kepentingan diri sendiri? Tidakkah mereka sadar kalau tindakan mereka itu memperlemah pertahanan di ibu kota ini? Berapa ribu prajurit mereka suruh mengantar, sementara kita di sini harus menghadapi laskar pemberontak yang meningkat jumlahnya. Lagipula pengungsian itu akan menurunkan semangat tentara, menimbulkan kesan seolah-olah kita akan kalah. Tidak peduli dalam rombongan itu ada pangeran Tek Ong, keabad istana, Ouhin menyiapkan 3.000 tentara berkuda dan segera mengejar mereka lewat pintu kota selatan. Semua prajuritnya membawa senjata lengkap, Ouhin sendiri membawa golok Cheng Liong Tu, golok yang bertangkai sepanjang tombak. Usia Ouhin sudah 60 tahun, namun tubuhnya tetap terjaga oleh latihan-latihan silatnya. Kini ia berpacu di atas kuda dalam pakaian perang, jenggotnya yang putih melambai itu tidak menimbulkan kesan loyo, malahan menambah wibawanya. Sampai di luar gerbang kota, ia memerintahkan pasukannya berkuda lebih cepat, bumi pun menderum oleh hentak ribuan kuda perang yang berpacu itu. Pengawal pintu gerbang kota maupun pasukan di kubu-kubu luar kota menjadi heran melihat Ouhin lewat seolah-olah akan berangkat ke medan tempur. Ketika sampai di sebuah dataran luas, 10 li dari Pak Hia, rombongan bangsawan itu sudah kelihatan di kejauhan. Rombongan yang syarat dengan barang bawaan itu sudah tentu tak lepas dari kejaran pasukan Ouhin yang bergerak secepat angin puyuh. Tak lama kemudian, mereka pun tersusul. Rombongan bangsawan itu berhenti. Pangeran Tekong, Han Kokong dan pasukan pengawal rombongan pun memutar kuda untuk menyongsong Ouhin. Si jenderal tua yang berangasan itu tak mau bicara bertele-tele, langsung saja goloknya diacungkan sambil membentak. Kembali ke Pak Hia, atau aku tumpas di sini. Dengan wajah merah karena tersinggung, Pangeran Tekong balas membentak. Ouhin, apakah kau sadar sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan seorang bangsawan. Ya, dengan seorang kerabat Kaisar Pangeran Tekong melengkapi ucapan Ouhin. Seorang keturunan Cugoan Chiang, leluhur pendiri negara ini. Beranikah kau bersikap sekasar itu? Gertakan macam ini boleh jadi mempan kepada prajurit-prajurit rendahan, tapi tidak kepada Ouhin. Bagus, jadi Pangeran tahu dirimu adalah keturunan Kaisar Hangbu yang dulu dengan gagah perkasa mengusir orang-orang Mongol untuk mendirikan dinasti Beng? Bagus kalau masih ingat. Sekarang aku bertanya, ribuan prajurit di Pak Hia sekarang ini mempertaruhkan nyawa untuk siapa? Untuk diri mereka sendirikah? Pangeran Tekong bungkam. Sedang Ouhin tertawa mengejek dan melanjutkan, sulit menjawab. Baik, aku yang menjawabnya. Para prajurit siap mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara yang dulu didirikan oleh leluhur Pangeran. Dan Pangeran sendiri sebagai keturunan Kaisar Hangbu, berbuat apa? Lari terbirik-birik. Aku tidak lari. Aku akan mengobarkan perlawanan di wilayah selatan Pangeran Tekongotot, meskipun alasannya itu kedengaran amat tidak meyakinkan. Mengobarkan perlawanan, atau berpesta kalau tidak percaya, tanyalah komandan. Kian ini sahut Pangeran Tekong sambil menunjuk komandan pasukan yang akan mengawalnya sampai ke Lemhia. Seorang saksi yang adalah kaki tangannya sendiri, mana bisa dipercaya? Hal itu malah menambah kegusaran Ouhin. Pandangan dialihkan kepada si komandan Kian, dan membentak. Kian Heng, kau tahu peraturan tentara tidak? Paham, Goan SWE. Tet, tetap, tetapi aku hanya. Kau sebagai perwira, telah memberi contoh buruk untuk anak buahmu. Tanpa izin kau menggunakan pasukan untuk hal yang tidak diperintahkan, mementingkan diri sendiri. Tindakanmu adalah pukulan untuk semangat seluruh pasukan. Aku, aku diminta oleh. Pangeran untuk. Tanda petik. Ouhin memajukan kudanya secepat kilat, goloknya berkelebat membelah tubuh Kian Heng dari pundak kanan ke pinggang kiri, lurus dan tajam. Kian Heng jatuh dari kuda dalam keadaan terpotong dua. Ouhin terpaksa bertindak keras, karena tanpa contoh itu, pasukan kerajaan akan kehilangan ikatannya. Semua bertindak menurut pertimbangan sendiri-sendiri. Melihat itu, muka pangeran Tek Ong dan Hon Kok Kong menjadi sepucat mayat, bibir mereka bergerak-gerak tanpa keluar suaranya. Ouhin berkata kepada semua prajurit anak buah Kian Heng, itu hukuman untuk siapapun yang melanggar disiplin. Selagi semuanya bertarung awadipak hia, malah mau pergi dan enaknya sendiri saja. Tetapi aku bukan prajurit, aku, aku. Pangeran Tek Ong mulai mendapat sedikit keberanian untuk bicara. Kami tidak dapat dikenai peraturan tentara, kami punya hak istimewa yang sudah diakui sejak dulu. Aku takkan menghukum pangeran menurut peraturanku, aku hanya mengatur prajurit-prajuritku. Aku tidak menghijankan satu prajurit pun meninggalkan pak hia. Kalau pangeran dan padukahan mau pergi melanjutkan perjalanan, silakan. Pergilah dengan orang-orang kalian sendiri, bukan prajurit-prajuritku. Kedua bangsawan itu pun termangu-mangu, sampai Hon Kong Kong berkata perlahan kepada pangeran Tek Ong, Tanpa pengawalan pasukan, terus terang saja aku tidak berani jalan terus. Lebih aman tetap di pak hia, sementara. Tidak pesta ya tidak apa-apa. Sahut pangeran Tek Ong, kenapa takut? Wilayah selatan aman, sebab panglima-panglima kerajaan di sana bekerja dengan. Sungguh-sungguh, tidak seperti di sini, cuma banyak lagak saja. Ohin tidak menggubris sindiran pangeran Tek Ong itu. Sedang pangeran Tek Ong berkata terus, Aku akan melanjutkan perjalanan, dan kelak saudara Hon aku kirimi surat dari Leng Hia.